Jokowi setiap hari silahkan Tapi, selama masih ada kecurangan, kemunasikan, kegoliman, penindasan Selama ada makar kepada Allah, makar kepada hukum alam Maka jangan harap ada persatuan, jangan harap ada kedamaian Jangan harap Indonesia bersatu Dilansir dari Portal Islam Pesan keras Gus Nur kepada Prabowo Gus Nur, seorang mubalek yang dikenal keras dalam ceramah-ceramahnya Berbicara tanpa tedeng aling-aling dalam mengkritik pemerintah Dan pernah menjadi salah satu pendukung militan 02 Prabowo-Sandi Namun tampaknya, Gus Nur merupakan salah satu bagian Dari yang sangat kecewa terhadap pertemuan Jokowi dan Prabowo Di Lebak Bulus, di stasiun MRT Gus Nur juga tampaknya sangat kecewa dengan rekonsiliasi Yang akan digagas oleh Gerindra dan Prabowo Yang akan masuk dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di tahun 2019-2024 Dalam pesannya yang diunggah oleh akun Atrefti underscore WF Gus Nur mengatakan dengan keras Bahwa silahkan Pak Prabowo sama Jokowi ketemu setiap hari Silahkan Tapi selama masih ada kecurangan Kemunafikan Kezoliman Penindasan Selama ada makar kepada Allah Makar kepada hukum alam Maka jangan harap ada persatuan Jangan harap ada kedamaian Dan jangan harap Indonesia bisa bersatu Gak ada apa-apanya Ketulusannya Ketulusannya Patriotisme Pancasilanya NKRI-nya Gak ada apa-apanya Sama berisik itu Resik Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Terima kasih.